Hai Wah tadi bisa lewat nih waduh nggak bisa lewat teman-teman oke teman-teman selamat menikmati oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama dengan channel ini Oh namun apabila apa ya dulu ya namanya channel Nurman Umang dan sekarang Rider petualang udah saya ganti ya teman-teman ya Oh iya lupa dan bagaimana kabar teman-teman semua sehat semua kan ya walaupun sekarang mau dilanda dengan musim hujan ya teman-teman apalagi sekarang lagi viralnya yaitu berita banjir nih teman-teman jadi saya sekarang mau jalan ke suatu tempat apakah jalur akses yang saya lewati ini apakah aman-aman ada banjirnya atau enggak gitu ya teman-teman apakah masih bisa dilewati banjir tersebut ya kalau tidak bisa dilewati ya udah saya nggak nggak lewat gitu teman-teman karena bahaya juga ya kalau tenggelam motor nanti bisa mati mesinnya Oh iya uh tuh banjir banjir nih teman-teman nih Oh ya kayaknya ini masih bisa dilewati nih Wow untung motor yang saya pakai ini emekin jadi kenalputnya agak tinggi nih teman-teman nah teman-teman karena dari hari Jumat Sabtu ini ya cuaca apa hujannya ini sangat tinggi ya dan dari kemarin dari semalam hujan nggak berhenti berhenti dan sekarang Alhamdulillah sudah berhenti dan akan menimbulkan banjir daerah Bekasi jadi semua Bekasi dikelilingi dengan banjir teman-teman Wah ternyata disini banjir juga nih teman-teman Wah nggak bisa lewat nih sepertinya nggak bisa lewat ini Hai ada banyak yang berhenti tuh udah bisa lewat ya aduh Wah parah ini banjirnya teman-teman kan nggak bisa lewat ya nggak bisa lewat Wah teman-teman banyak yang terjebak banjir nih Waduh ini daerah Pondok Timur Bekasi ya teman-teman ya waduh ya udah terpaksa kita putar balik paling Wah ini ini dalem nih teman-teman nih dalem banget nih wuhh pak pak pokok Pondok Timur bisa dilewatin gak nggak bisa ya waduh kesono lagi kenceng ya wah gak bisa lewat nih teman-teman ke pondok timur tuh liat tuh wah gak bisa lewat bener banjir banget ini mah parah banjirnya gue paling benci nih ya kalau banjir gini suka saling menyalah-nyalahkan orang mah jangan menyalah-nyalahkan sih justru harus dari timurnya dari diri sendiri gitu ya kalau menyalahkan banjir ini yang menyalahkannya itu kayak gak punya salah gitu paling benci gue sama orang seperti itu teman-teman oh banjir gak bisa lewatin ya semua akses jalan gak bisa oke lah kita balik lagi wah tadi gak bisa lewat nih teman-teman jalur akses jalan ke pondok timur indah airnya kenceng banget katanya oke kita cari jalur lain lagi aduh gak bisa lewat juga nih teman-teman aduh gak bisa lewat lagi nih dalem ini jalur motor nih kagak bisa lewat tuh dalem banget tuh saya tadinya mau ke arah lewat sana nih teman-teman tapi kepegat nih kepegat terjebak banjir aduh tutup nih tuh selutup kaki saya nah kayaknya jalur sini juga banjir nih teman-teman nih kayaknya karena tuh kumpulan orang-orang itu sangat mencurigakan mungkin banjir kayaknya nih iya bener wah kenceng banget pagi ini wah wah gak bisa lewat nih gak bisa lewat nih teman-teman nih waduh tuh waduh gak bisa lewat teman-teman gimana-mana banjir ya waduh wah iya gak bisa banjir bisa lewat wah disini dulu deh pak kesana gede pak ya airnya pak ya gede ya wah gede mas kalau kiri gak bisa deh oh iya wah bener nih teman-teman jadi gak bisa lewat nih tadinya mau ke arah sini berarti putar balik lagi ya kesini bisa ya iya wah banjir nih teman-teman nih kesana gede ya iya waduh ini jalan akses motor nih akses motor saya tadi gak bisa lewat gak bisa lewat gede c ADULT film it video 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 if video airnya kenceng banget nih teman-teman oke kita puter balik saja deh tadi lewat-lewat jalan yang tadi soalnya dimana-mana terjebak banjir dan bisa dan nggak bisa lewat akses jalan tersebut dikarenakan terhalang oleh banjir nih teman-teman nih tuh kasihan juga tuh ya Allah tuh banjir oke teman-teman dari banjir tersebut mungkin ada semoga aja ada hikmahnya ya dan kita jangan menyalahkan orang lain ya justru yang harus timbulnya harus ada dalam diri kita sendiri teman-teman mengapa itu banjir itu terjadi ya mungkin dikarenakan masih ada banyak buang sampah sembarangan nembang pohon liar ya mungkin efek itu dan kita jangan menyalahkan orang lain justru kita harus berpikir dari diri kita sendiri dulu teman-teman ya oke ah teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya teman-teman ya dan mungkin cukup sekian blog blog rider petualang ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman see you bye-bye selamat menikmati selamat menikmati